Kang Daus dulu sebenarnya kekawalan, silahkan. Dan Kang Daus, apakah ini akibat, kita lanjutkan tadi keputusan jodoh iklan, akibat dari partai politik dalam hal ini yang pengkaderan, karena salah satu fungsi dari partai politik adalah pengkaderan, edukasi juga, edukasi politik, karena kegagalan partai politik ini? Ya, itu juga salah satu penyumbang kegagalan leadership di Indonesia khususnya, karena penerjemahan dari undang-undang politik itu tidak sampai pada kader dan masyarakat. Karena di undang-undang politik itu adalah pencerahan pada masyarakat, artinya pendidikan politik pada masyarakat, sehingga itu betul, tetap harapkan ada semacam keterbelumgungan di lingkaran partai, di lingkaran partai. Makanya kan ada kader internal dan kader eksternal. Kader internal, ternyata tech record-nya pernah bagus, masuk kader eksternal. Ini apa? Pertanyaan Anda, sebetulnya kalau partai-partai politik tahu di itu, apa namanya, koreksi. Oh, ada sesuatu yang salah dari sisi pengkaderan. Oh, ada satu leadership-nya seperti apa ini. Tidak cukup, betul, target politik itu adalah kekuasaan. Tapi kekuasaan seperti apa? Pemimpin seperti apa yang diciptakan dari sistem politiknya seperti ini? Oke, oke, gitu ya. Oke, dan nanti ada lagi kekuasaan ya. Selamat pagi, Cipul. Apa yang disampaikan oleh narasumber, kemudian juga pemirsa yang melepon di acara ini, satu intinya katanya, saya bisa meringkas bahwa ini harusnya diperbaiki, rekruitment maupun penyaringan, tadi disebut kekuasaan itu, screening itu. Dan banyak kader partai politik yang tidak memahami tentang politik. Nah, mereka hanya tahu ketika jelang pilkada, pasang bendera, pasang umbul-umbul, kemudian pasang speaker. Bagaimana roh politik, kemudian bagaimana sumbangsi partai politik untuk daerahnya, juga ini yang tidak ada sama sekali bagi partai politik saat ini. Sebelumnya saya juga ingin menyapa Pak Abraham. Pak Abraham. Iya, sini orang dia. Iya, sini orang dia. Saya kira begini, ya Mas Raffi, kenapa kemudian perang partai politik itu penting? Karena kontestasi ini kan yang bermain mereka. Kita ini hanya sebagai medium yang kemudian harus menyalurkan haknya. Ketika juga selain peran partai politik, juga tentu saya sepakat peran secara sistemik, bagaimana kemudian pemerintah lewat regulasi. Ada regulasinya sebenarnya. Ada di dalam undang nomor 10 tahun 2016, pasal 187. Silahkan dilihatlah. Kalau nggak salah, di situ berbunyi barang siapa, tokoh atau anggota partai politik menerima uang, imbalan, atau apapun yang berkaitan dengan proses pilkada. Maka ada sanksinya di situ. Ada sanksinya. Tapi ini tidak disesankan. Kenapa kemudian undang-undang ini seakan-akan tiada? Jadi selain peran partai politik, juga peran perangkat-perangkat atau unit-unit yang ada dalam proses pilkada ini. Baik KPU, PANWAS, sistem kontrol, ya kan? Termasuk bagaimana kemudian kepala daerah juga harus membangun iklim yang kondisif untuk pilkada ini. Cuma kan parahnya di kita ini, kepala daerah juga sebagai calon gitu loh. Salon gitu ya. Nah, harusnya mereka yang kemudian menjadi wasit, ya, lewat KPU, lewat pemerintah, tapi ternyata masuk dalam kontestasi. Nah, ini saya kira hal-hal yang menjadi catatan bahwa proses pilkada ini harus secara fair, secara terbuka, ya, memperhatikan etika, norma, dan juga aturan. Nah, mungkin sebagian besar kita tidak tahu aturan itu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa gitu, kan? Berarti ada peran partai politik yang tidak sampai secara internal, ya. Ada juga peran lembaga-lembaga tadi yang saya sebutkan, PANWAS, atau di daerah ini kan ada kantor informasi dan komunikasi, ya kan? Harusnya juga mengkampanyekan ini aturan bagi partai politik. Dan saya kira bentuk kaderisasi atau proses pembelajaran di internal partai politik juga harusnya berjalan. Berjalan. Sehingga aturan-aturan model seperti ini tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan. Saya kira itu. Oke, kaderisasi tidak berjalan. Berjalan juga. Oke. Proses ya, proses internal partai politik. Selain tadi, konsensi, kemudian proses transfer knowledge tentang pilkada, tentang aturan. Saya kira workshop pilkada itu penting. Penting gitu. Oke, bisa ditambahkan, Kang Dos, bahwa kaderisasi yang tidak berjalan ini. Anda setuju di dalam partai politik? Betul. Karena, apa namanya, jangankan momentum kelasnya pilkada atau pilpres. Dipilih saja itu muncul calon-calon di luar partai. Eksternal masuk. Nah, ini bagaimana, apa namanya, basis ideologisnya akan mengenal. Bagaimana akan memperjuangkan partai yang, apa namanya, yang diperjuangkannya. Kalau orang yang diambilnya, yang dicomotnya itu, orangnya tidak berasal dari basis yang sama. Nah, ini menjadi seberapa. Ini salah satu contoh. Di proses pilk yang beberapa waktu yang lalu, saya mengamati seperti itu. Ternyata banyak orang-orang yang aslinya bukan anak ideologis, tapi dimasukkan. Sehingga apa? Dia juga pertama itu, yang kedua tidak punya, apa namanya, visi. Bagaimana ketika dia jadi, misalnya jadi legislatif atau jadi kepala daerah. Itu kan seperti apa? Tidak ada kejelasan. Kalau dalam sistem pengkaderan di partai itu berjalan, insya Allah, yang dicalong menjadi wali kota, yang dicalong menjadi apa namanya bupati, ataupun anggota Dewan, dia visioner, punya visi, punya program, punya gagasan. Nah, kalau kita asal ambil, hanya untuk memenuhi persyaratan kemarin, misalnya kalau dipilih itu ada harus dapil, harus memenuhi 12 orang, dipenuhi setelah 12, tapi tidak memenuhi kualifikasi, ini yang bahaya. Buat saya bahaya untuk kaderisasi ataupun kepemimpinan ke depan. Bukan bahaya itu secara internal partai, tetapi bahaya secara lokalitas kedaeran juga bisa berbahaya. Oke, dan saya sekali nih, Kang Lawan, Kang Dos, waktu kita terbatas usia sudah jadi kebersamaan di Selamat Pagi Cepun edisi. Pagi ini nanti kita bisa dilanjut lagi. Kang Dos, Kang Lawan, di lain waktu dan lain kesempatan. Kang Lawan, di closing statement, silahkan. Saya kira mari kita bangun proses pilkada ini sebagai bentuk kerja-kerja politik bagi orang-orang partai politik yang sehat, yang santun, dan mengedepankan tadi. Jangan salahnya kemudian peran partai politik gagal dan memberikan efek yang negatif buat masyarakat. Masyarakat kemudian berpikir bahkan memiliki stigma yang negatif terhadap proses pilkada ini dan pada akhirnya skeptis gitu, apatis. Orang sudah tidak lagi berpikir pilkada, ini kan bahaya. Padahal masyarakatlah yang menentukan pemimpin yang di daerah, pemimpin di pusat. Dan jangan sampai kemudian stigma ini mengejala pada akhirnya berubah pada keengganan masyarakat untuk memilih. Memilih gitu ya. Jadi saya kira perlu kerja sama antara lembaga-lembaga tadi, Kapil U, Panwas, sosialisasikan aturan-aturan itu, dan mengawal. Dan saya kira semua elemen kita di masyarakat mengawal proses pilkada ini agar sesuai dengan track. Baik. Oke, selalu Kang Dos, di closing segment, singkat saja Kang Dos. Mari kita kawal proses pilkada Kota Cirepuan 2018, sehingga terwujud pemimpin harapan rakyat. Oke, dan terima kasih nih Kang Olan Kang Dos sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirepuan. Dan pemerintah mohon maaf, tidak semua SMS yang masuk di pagi hari ini bisa saya bacakan semua. Ini ada 13 SMS yang masuk bagi Anda yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirepuan. Saya juga terima kasih telah Selamat Pagi Cirepuan edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kesepatian dan kebersamaan Anda. Afirin saya, Afif Rifai, dan gelap terjadi pagi hari ini. Harus pamit unduh diri. Sampai jumpa lagi, selamat beraktifitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.